Intro Pasukan pertahanan Israel atau IDF disebut sudah mulai mundur meski tujuan parang mereka di jalur Gaza belum selesai Hal ini lantaran setidaknya 9.000 tentara IDF terkena gangguan mental dan harus mendapatkan bantuan psikologis dari ahli Fakta ini disampaikan oleh IDF dalam keterangan terbarunya pada Senin 8 Januari malam IDF menjelaskan bahwa lebih dari 9.000 pasukannya kena mental sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu dari 9.000 tentara yang harus mendapatkan pertolongan ahli psikologi seperempat dari mereka bahkan sampai saat ini tak mau kembali berperang pada hari yang sama IDF juga mengumumkan 19 tentara dan perwira terluka selama 24 jam terakhir dalam pertempuran mereka di jalur Gaza sementara bentrokan terus berlanjut di tengah dan selatan jalur Gaza dengan pembaman yang juga masih terus masif belakangan para pemimpin IDF juga sudah mulai memberikan sinyal bahwa mereka terpaksa harus mengakhiri perang di jalur Gaza selamat menikmati 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 selamat menikmati